Masya Allah pagi ini syakuban temen-temen merapi kelihatan dan mataharinya bersinar kegertanan ini sawahnya udah mulai menghijau ini merapi ke oh ini temen-temen biar kelihatan Halo assalamualaikum selamat pagi temen-temen balik lagi di channelnya doni Alhamdulillah sepeda lagi nih tapi sendirian ya niatnya sih pengen recovery dan gucapan temen-temen nggak tahu pengen cari sarapan apa nih nah saya juga baru mikir ya minta gue dulu aja teman-teman dah mulai sepeda dan belum di setelah lebaran nih semoga tetap sehat ya temen-temen yuk pokoknya ikut terus video ini sampai habis ini saya lebih senang blusuk-blusuk gini temen-temen gue sendirian tapi biasanya temen-temen juga pengennya cari yang jalo sopi biar enak kalau ngobrol ini tembusnya nanti jalan cangkringan nih terus nanti kemana ikuti terus video ini sampai habis mataharinya Masya Allah pagi ini pakai selis aja temen-temen langitnya tuh loh temen-temen Masya Allah sabut sama mentari pagi dan Gunung Merapi tuh eh mood booster tenang pagi-pagi gue bisa lihat kayak gini tuh nih sudah melewatin jalan cangkringan pakem nanti kalau ke kiri ke pakem kalau ke kanan bisa ke klangon kali talang sebelah barat itu ada embung temen-temen saya pengen kesana nih sudah lagi sampai pertigaan eh perempatan kalau kiri ke pakem kalau ke kanan ke langan bisa kali talang bisa wuhu jalur menuju embung kalau lihat sisi utara jalurnya kayak gini saya lima embungnya saya lupa namanya embung apa ya pokoknya di samperin dulu wadaw embungnya asap temen-temen wohh buat jobbingnya asik ini hehehe ini jalurnya saya lewat yang single track keliling sekali aja yuk terus lanjut nanti pagi ini bisa lihat bingung merapi ini nama embungnya saya lupa nggak ada namanya ya temen-temen tuh kita keliling dulu temen-temen sekali aja ini tadi saya hapus dari rumah sampai sini 10 kilo wow langsung keringetnya kok biasa temen-temen keringetnya masih kayak suasana puasa nih saya nggak bawa air minum ini yuk kita lihat merapi pagi ini nggak kelihatan malah di sebelah sini nah jadi inget nih namanya embung Banjararjo atau Bimu Marta nih temen-temen sekirah bentar ambil foto terus lanjut ini udah jam 6 lebih 10 menit nih tuh aduh sayang sekali nih temen-temen embungnya airnya surut nih asat kita lanjut aja yuk ke pakem ini belum saya tentu ini sarapan apa warung mana yang pengen dituju eh saya masih penasaran ikuti terus video ini sampai habis pokoknya nanti saya carikan sarapan recommended buat temen-temen kalau main quest oke lanjut ini jalur dulu aspalnya jelek temen-temen tembusnya sampai negoran sehingga ngempelak itu yuk kita puterin jalurnya siuuu dusun jaten kita ambil ke kiri jalurnya semakin jelek aspalnya keriting berlubang sering buat lewat truk ini bawa muatan berat halo adik pertengahan ambil barat saja jadah kerokolan kita ambil ke kanan atau ke utara temen-temen oke seperti biasa lewat paduguan cilian males ngalor saya lebih seneng lewat sini pokoknya jalurnya siadu perusahaan di desa-desa percaya enggak temen-temen jalur siadu banget nanti saya lihatin dimulai dari sini temen-temen kita bisa lihat hijaunya sawah masya Allah sama merapi tuh kelihatan enggak merapi temen-temen saya jumlah wuhuu hehehe enak toh ya kelebihannya kalau lewat jalur blusuk-blusuk gini enggak ada polusi terus kedua ya paling cuman motor jalan utama tuh truk mobil baru sepeda dikelakson-kelakson wahaha nih jalur yang siadu tuh sebelah timur tuh semoga enggak siluet ya enggak blacklight hu hu masya Allah super seadu hu hu wih ada masuk nih jalurnya steamy wirta temen-temen buat berjemur buat sepedaan kayak gini lebih enak pak hehehe tuh air gemercik juga nih hu hu wah merapi pagi nih hampir ketutup kabut keluarin asap akhirnya sampai juga di perempatan jalan asfal kalau ke sana tuh temen-temen saya penasaran next pakai MTP kalau ada temen blusukan kita ambil ke kiri atau ke arah barat tembus sampai pasar pakem ke selatan jalur angkota ke utara lurus kali orang mentok dan akhirnya warungnya tutup temen-temen ada saya tuh pengen kesini loh rasain sego beceles GPC waduh gatot nih mood posternya kurang satu coba kita cek dulu pasar pakem kayak apa dong temen-temen tutup ganti apa ya ganti ke post-fit aja pola waduh serasanya setelah pengen sarapan malah tutup temen-temen hehehe suasana pasar kayak gini ini awalnya terminal temen-temen jadi pasar tiba nih padahal pasar pakemnya tuh sebelah barat situ waduh tutup temen-temen warungnya ke post-fit aja sampai tau ketemu temen-temen guys kalau post-fit warjo rame temen-temen saya post-fit pakem aja yang sisi timur wah pasarnya rame temen wah pasarnya rame temen wah pasarnya rame temen yuk yuk kita ke post-fit aja wah baru sedikit nih yang goes wah baru sedikit nih yang goes yaa gak jadi SGPC secara apa nih post-fit pakem aja lah cuma sekitar cemilan temen-temen yang penting terkeringat terus cari minum kalau tuh post-fit warjo rame dan lengkap woyana tuh tambahan sepeda lagi yang kejuali ada poligon S5 dis sama lilar sama S2 nya nih belum laku kilometer 18 temen-temen trip post-fit pakem aja lah yang sepi habis ini lanjut pulang ini jam 7 kurang seperempat lemonti aja lah ini bisa lihat sepeda-sepeda yang diservis makin siang makin rame ternyata wajuh mau pulang ketemu subuh kemateng kemateng jelaskan kemateng jelaskan jelaskan ini building custom repain custom banyak mpb federal dan pit pit klasik Wah ini di jalan ketemu Suhu Long trip nih Pejo Ini kalau USPP Suga Jakarta Ini pernah nih Ternyata warungnya saya Kegasian teman-teman Ini baru Buka nih jam segini nih Jam 7 ternyata bukanya Wah selanjutnya aja Besok lagi next Terlalu bukanya jam 7 teman-teman Saya terlalu meruput nih Jadi Tadi ke Post-Pit Pakum deh Oke teman-teman Mohon maaf ya gak jadi Ucapan SGPC ini Tadi langsung ke Post-Pit Pakum aja Jadi itu saja Cerita quest pagi ini Ucapan di Post-Pit Pakum Gagal di SGPC Bu Yuli Next Semoga bermanfaat Terutihah seberikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Sampai jumpa di 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 video ini